P.T. Jember Vision terus melakukan ekspansi perluasan jaringan hingga kepedesaan yang terpencil. Di antaranya adalah Desa Curanongko, Desa Mandilis, dan Desa Curatakir Kecamatan Tempurjo. Ketiga desa tersebut memang tergolong desa terpencil jauh dari pusat perkotaan. Sehingga masyarakat desa tersebut agar tidak tertinggal dalam bidang informasi serta perkembangan media. Untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal, pihak P.T. Jember Vision memperluas jaringannya dengan berbagai kemudahan di antaranya dengan biaya pemasangan awal dengan menggunakan kabel fiber optik. Sementara itu menurut Aris Yudi Kurniawan selaku Direktur P.T. Jember Vision, perluasan jaringan hingga ke pelosok desa terpencil tersebut agar masyarakat tidak tertinggal, akan perkembangan informasi dan media ke depan. Teruskan terkait pengembangan jaringan ini sehingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Sebenarnya awalnya kita untuk mentahkan jaringan, kita terakhir sebenarnya pada terakhir ini bayangan sama. Bagaimana kenyataannya ada daerah yang mengipta jaringannya tipika penuntut Jember Vision untuk menarik di jaringan Kuran Agir sama Kuran Lele. Karena dianggap di wilayah tersebut daerah minim, tidak bisa antena, tidak bisa terjangkau, cuma parabola yang mungkin masih bisa terjangkau. Sebenarnya disana juga banyak LO, tapi pada dasarnya LO ini pakai jaringan yang tradisional, belum secara fiber. Makanya orang Cura Takir, LO Cura Takir, tidak menghubungi biaya Jember Vision agar segera menuntik atau menetakan jaringan fiber opticnya ke arah Cura Takir dan Cura Nongko. Dan Alhamdulillah sekarang yang di Cura Nongko sudah selesai, gambar bisa hidup, tinggal yang di Cura Takir saja yang masih proses flashing. Kedepan PT Jember Vision yang mempunyai 122 lokal operator akan terus melakukan peningkatan dalam sisi kualitas dan bidang pelayanan. Dari Tempur Rejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.